Biduan dangdut ternama Indonesia asal Jawa Timur, Fia Fallen sempat gegerkan dunia maya lantaran membagikan kisah pilu jadi anak pertama sekaligus tulang punggung dalam keluarganya. Sempat jadi polemik di kalangan netizen, keputusan Fia Fallen membagikan kisah pilu sebagai anak pertama dan tulang punggung keluarga yang ia rasakan itu diceritakan langsung olehnya. Dalam laman Instagram pribadinya at Fia Fallen, 19.12, mengunggah sebuah foto lengkap dengan caption yang berisi kisah pilu Fia Fallen jadi anak pertama sekaligus tulang punggung keluarga. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi terkait curhatan kisah pilu Fia Fallen di media sosialnya, tujuan sang biduan itu sebenarnya memberikan pembelajaran bagi para fansnya. Fia Fallen merasa telah gagal memberikan pendidikan mental kepada adik-adiknya. Fia Fallen membagikan cerita kehidupan pribadinya agar bisa diambil pelajaran. Menurutnya, jangan pernah memanjakan orang-orang terdekat dengan memberikan segala kemudahan dan gelimangan uang. Penyanyi dangdut itu menceritakan bagaimana peranannya selama ini sebagai anak pertama di keluarga. Fia Fallen mengatakan dirinya sebenarnya adalah tipikal anak pertama yang cuek dan memilih diam saat kesal. Namun justru hal inilah yang membuatnya bisa murka ke semua orang saat sudah tak bisa lagi menahan perasaannya. Istri Cefra Yolandi itu menceritakan bagaimana kesalahannya dalam bersikap ke adik-adiknya. Saat karirnya bisa dibilang sedang di atas, Fia Fallen sempat memberikan jatah bulanan dengan berbagai fasilitas. Tiap bulan per TGL 1 mereka dapat jatah uang jajan dari aku bahkan hadiah dari aku. Mobil, motor, del, setiap biaya yang keluar misal servis sampai bayar pajak juga aku yang bayar. Tulis Fia Fallen. Yang lucu lagi, misal TGL 1 aku belum kasih uang jatah nih. Pada nanya ke sodara satunya udah dikasih jatah belom. Jadi kayak gajian yak. Lanjutnya, ternyata niat baik Fia Fallen malah membuat adik-adiknya terlena bahkan beberapa adiknya enggan untuk pergi bekerja. Barulah aku sadar caraku salah. Akhirnya aku stop jatah bulanan dan biaya pribadi mereka termasuk servis dan pajak kendaraan dengan tujuan biar mereka mikir dan mau kerja. Ungkapnya. Namun, ternyata keputusannya untuk memberikan ketegasan kepada adik-adiknya tak mendapatkan respon yang baik. Mau tau gimana hasilnya? Aku dimusuhin dong. Bahkan hadiah dokter aku. Mobil, del. Diem-diem dijual, tanpa basa-basi. Parahnya lagi malah nyalahin aku karena gak punya duit dan bilang yang namanya hadiah kan haknya yang dikasih mau diapain aja. Iya sih, tapi ya gak diem-diem apalagi sampai musuhin yang ngasih juga. Ungkap Fia Fallen. Akhirnya adik-adik Fia Fallen sudah mulai pergi bekerja meskipun juga masih ada yang tak mau susah. Bahkan ada yang diberi modal usaha malah abis. Sekarang mereka masih usaha. Doain adik-adikku makin sukses ya teman-teman. Harapnya. Jadi kesimpulannya buat anak pertama, disini adalah, kamu harus tegas. Jangan terlalu manjain adik-adikmu. Ajarin mereka tanggung jawab biar gak terbiasa ketergantungan sama kamu. Karena kalau kamu, anak pertama, udah gak ada, mereka gak rapuh, jadi mudah bangkit. Pesan Fia Fallen. Sekali lagi Fia Fallen tegaskan cerita ini bukan untuk membuka aib keluarganya, Namun untuk dijadikan pelajaran bagi orang lain agar tak melakukan kesalahan yang sama dengannya. Sekarang adik-adikku sudah pada dewasa. Pada baik-baik, gak malas. Suka bantuin orang tua sama kakaknya juga. Tegas Fia Fallen. Hubungan Fia Fallen dengan adik-adiknya saat ini sudah membaik dan tak ada kebencian di antara mereka. Terima kasih telah menonton!